Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Abi Umar channelnya orang hulu sungai pada kesempatan kali ini kita akan review tentang sebuah rak yang letaknya ada di atas mobil backup nanti raknya ini kita buat peruntukan lampu-lampu warna kuningnya lampu kota seperti itu dan seperti apa kelanjutannya yuk tonton videonya sampai selesai baik teman-teman bahan dari rak yang kita buat ini adalah besi hollow ya untuk ukurannya 3x4 jadi diameter tinggian 3 kemudiannya kemudian lebarnya 4 centi untuk ketebalan dari besinya ini saya lupa ya berapa kata-kata namun untuk panjangnya sendiri itu 170 mengikuti kabin dari mobil pickup tersebut dan untuk jarak antara kedua sisi kakinya itu adalah 35 centi ya plus 3 centi depan dan belakang jadi total kesuruhan ada 39 kemudian dari jarak kaki-kaki satu ke kaki berikutnya itu sekitar 37 centi tapi teman-teman bisa menyelesaikan ya untuk ukuran masing-masing mobil yang jelas bentuk dari rak nah teman-teman bisa perhatikan seperti ini dan pada lekungkan kita kebetulan tidak melakukan tambahan dan saya yakin ini juga sudah cukup kuat karena beban yang ditahannya cukup ringan dan kawan-kawan juga bisa memperhatikan untuk pengikat bagian bawah itu saya hanya menggunakan baut ya baut 8 atau baut taso biasanya jadi untuk pemasangan kakinya kita menggunakan besi siko ya besi siko kemudian untuk pengeboran lubang dari baut tersebut langsung saja dengan menggunakan baut taso pada tiap sambungan kita berikan dempulannya agar sambungan dari las-lasannya terlihat lebih rapi dari sebelumnya tampak dari belakang seperti ini dan ini semua sudah kita rangkai ya tinggal siap pasang teman-teman juga bisa perhatikan untuk perangkaiannya semuanya sudah kita siapkan sesuai dengan jumlah lampu yang akan kita pasang jadi ukurannya pas ya teman-teman jadi untuk pembuatannya kita ukur dulu dan untuk kakinya seperti ini teman-teman bisa perhatikan itu adalah baut taso ya yang panjang yang nantinya akan kita tempelkan atau kita pasang di talang air pickup tersebut jadi kita masukkan tinggal kita kencangkan dengan baut tersebut jadi teman-teman bisa memperhatikan seperti apa bentuk dari rak ini dan untuk instalasinya masih belum terpasang ya tapi yang jelas untuk pemasangannya kita menggunakan baut sekrup ya memang sebelumnya dari lampu ini sendiri juga sudah ada yang namanya double tip ya namun kita tambah kekuatannya lagi dengan memasang baut sekrup dan untuk kabelnya sendiri nanti kita akan merapikan ya karena ini masih belum dipasang tapi tinggal kita melakukan perangkaian instalasi listriknya lagi dan ini sebenarnya kebalik ya kemarin ya di bawahnya rata dan atasnya ada lebih padahal sebaliknya ya yang untuk lebih tersebutlah kita bisa menaruh sisa kabel jadi lebih rapi ya tidak kelihatan dari kabel-kabelnya karena ini masih belum kita rangkai jadi seperti itu untuk bagian sebelah kiri juga demikian ya teman-teman bisa perhatikan nanti ketika pemasangan tinggal kita angkat dan pasang dari atas dan langsung deh kita kencangkan mungkin buat teman-teman ini merupakan sebuah inspirasi ya dan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman seperti apa cara pembuatan rak ini oke semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi dari pembuatan saya ya dan bukan berarti saya juga menggurui namun ini adalah hasil dari karya kita sendiri nah buat teman-teman yang ingin mencoba selamat mencoba silahkan untuk update berikutnya jangan lupa teman-teman aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman dapat melihat atau update ikut terupdate dengan video terbaru dari kami caranya adalah menekan tombol subscribe kemudian tekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari kami karena subscribe itu gratis anak saya oke dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh